Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Warawiri Festival Ibu Satri dan berserta musisi nasional, musisi papan atas yaitu Gilang Ramadan. Ibu Satri, ini maksud dari Warawiri Festival sendiri bagaimana? Kita sebetulnya kan tahu ya Indonesia ini beraneka ragam budaya. Ada kebinekaan di situ. Kita ingin mencoba menampilkan dalam sebuah panggung ketika orang menonton orkestra perkusi maka seolah-olah dia bisa berwisata negeri. Maka itu program kita namanya Warawiri Feskra. Wara artinya warna rasa budaya, wiri artinya wisata negeri dan festival ekonomi kreatif. Kita membangun ruang yang hangat antara budaya dan ekonomi dengan melibatkan pemerintah dunia bisnis dan pelaku budaya. Ini baru pertama kalinya berarti Ibu? Ya, kalau atas sama lembaga yang baru kita bikin Warawiri Budaya, ini pertama. Tetapi kita sudah, mungkin sudah ratusan ya, terlalu lama saya sudah melakukan kayak kemarin International Menangkabau Literacy Festival, International Youth Conference Culture Action and Camps, itu 22 negara. Kemudian kalau di Sumatera kita bikin sumbar kalitas 1 sampai 15, dan sudah 20 tahun lah yang lalu. Dan banyak lagi event-event konser-konser yang sudah kita lakukan. Kalau dari pemerintah sendiri bagaimana dukungannya? Kita mengajak, kita mengajak untuk berkolaborasi, memberikan support. Karena kan kalau kementerian negeri kan jelas dia tugasnya adalah membina, memfasilitasi pemerintahan daerah. Nah ketika saya bikin event di Bukit Tinggi, itu memang kita difasilitasi oleh kementerian negeri. Tapi kan memang tidak semua juga pemerintah daerah yang aware terhadap seni budaya tradisi itu. Kita bersama-sama menggerakkannya. Jadi dengan kementerian pereka, kita juga berharap ini bisa menjadi contoh lah ya. Kalau bisa banyak seniman-seniman atau artis-artis yang memang peduli dengan tradisi. Dia memang harus membawa warna tradisi itu dalam setiap pertunjukannya. Bukan membawa warna tradisi K-pop, apalagi yang dari luar-luar itu. Itu boleh lah, tapi janganlah sampai menghilangkan seni tradisi kita. Itu yang kita inginkan. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi pendengar Fahmi Warawiri Facecraft sendiri akan diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah pada tanggal 24 hingga 26 November 2023 dan akan memiliki delapan bentuk kegiatan yakni orkestrasi perkusi, Warawiri bersama Gilang Ramadan, permainan Kim Warawiri, pameran ini masa lukisan, hingga AI atau Artificial Intelligence, Festival Diplomasi Sahabat Indonesia, promosi wisata dan kuliner, launching juga bedah buku, lomba dan fashion show, juga ada konser kolaborasi seni junior. Dari BPSDN Pemindagri, Jakarta, Rikadu Rani, Mata-Mata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.